Bagaimana mungkin Anda bertanding dengan anak muda Singapura, kalau IQ kita sekarang 70, sementara yang di Singapura itu sudah 115. Dari awal kita sudah kalah. Karena nutrisi yang diperlukan oleh rahim perempuan untuk menghasilkan generasi berpikir, nutrisinya berubah menjadi aspal jalan tol. Trade-offnya jelas di situ. Dan itu yang diperlihatkan juga oleh statistik bahwa per hari ini, stunting itu, kekurangan nutrisi pada bayi, setiap 4 kelahiran bayi, satu pasti kekurangan gisi. Karena prevalensinya kita 25%. Ada pak dokter yang tahu angkanya. Apa akibat dari bayi yang kekurangan nutrisi di usia belajarnya, di usia formatif yearsnya, otaknya tidak akan tumbuh atau menyusut 25%. Bagaimana otak yang menyusut 25% diandalkan sebagai bonus demografi di 245? Bagaimana caranya? Lebih dari itu, setiap bayi yang lahir hari ini, dia sudah dibebani utang negara, utang pemerintah, sebanyak 40-50 juta rupiah. Bagaimana kita membayangkan bonus demografi, kalau bayinya IQ-nya kurang, dan dia masih harus bayar utang negara.